Terus bagaimana kalau seandainya teman-teman pengen tinggal dengan keluarga dalam jangka waktu yang lebih lama seperti gue dan ayah gitu kan Visa Tokutei Katsudonya gak memungkinkan untuk berpanjang ya, jadi mau gak mau anak teman-teman itu harus pulang ya setelah 1 tahun di Jepang Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokutei Gino ya Nah jadi banyak teman-teman itu yang bertanya tentang Visa Tokutei Gino ini Bang, kira-kira untuk Visa Tokutei Gino itu bisa gak bawa keluarga atau bawa istri ke Jepang? Nah ini pertanyaannya sangat banyak sekali ya, apalagi buat teman-teman yang udah menikah yang sekarang lagi ada di Indonesia Terus nanti berangkat ke Jepang dengan Visa Tokutei Gino, istrinya malah tinggal, keluarganya malah tinggal gitu kan Atau mungkin buat teman-teman yang sekarang udah menikah terus udah Jepang dengan menggunakan Visa Tokutei Gino Terus kepikiran pengen bawa istri ke Jepang, kira-kira hal seperti itu bisa gak sih? Nah maka dari itu disini gue akan jelaskannya kepada teman-teman, jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis Nah disini gue akan jelaskannya kepada teman-teman yang pemegang Visa Tokutei Gino yang pengen ngebawa keluarganya dari Indonesia ke Jepang ya Nah disini mungkin teman-teman juga sering lihat ya kalau gue dan ayah itu sering kemana-mana bareng kerja segala macam gitu kan Jadi mungkin teman-teman juga bertanya apakah teman-teman juga bisa seperti itu membawa keluarga ke Jepang dan tinggal dalam jangka waktu yang lama Nah disini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya Untuk Visa Tokutei Gino Ichigo itu teman-teman gak bisa bawa keluarga dengan menggunakan Visa Kazoku Taizai ya Nah jadi kalau seandainya teman-teman pengen membawa keluarga itu teman-teman bisa membawa keluarga dengan menggunakan Visa Tanki Taizai Atau Visa Jangka Pendek ya, Visa Kunjungan Turis Yang dimana itu kunjungannya adalah maksimal selama 3 bulan ya Jadi itu adalah cara yang paling gampang yang bisa teman-teman gunakan untuk membawa keluarga Misalnya nih sekarang teman-teman udah bekerja di Jepang dengan menggunakan Visa Tokutei Gino Jadi kalau seandainya pengen membawa istrinya datang ya atau anaknya juga itu bisa menggunakan Visa Turis gitu Jadi nanti teman-teman itu bisa maksimal selama 3 bulan nemu ya sama keluarga Nah terus bagaimana kalau seandainya teman-teman pengen tinggal dengan keluarga dalam jangka waktu yang lebih lama Seperti gue dan ayah gitu kan Nah kalau gue dan ayah itu kasusnya berbeda ya Karena kita berdua itu memegang Visa Tokutei Gino Ayah megang Visa Tokutei Gino, gue juga megang Visa Tokutei Gino ya Dan kebetulan nih kita itu kerjanya di tempat yang sama Jadi juga apatunya sama, jadi tinggalnya bareng gitu kan kerjanya bareng dan semuanya bisa bareng seperti itu Nah jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman nih pengen mengundang istrinya ke Jepang Dengan menggunakan Visa Tokutei Gino Nanti teman-teman bisa suruh istrinya untuk belajar lengkapi dokumen Tokutei Gino Nanti apply pekerjaan ke Jepang dengan menggunakan Visa Tokutei Gino Nanti teman-teman tinggal cari pekerjaan Misalnya kalau memungkinkan perusahaannya tinggal bekerja bareng gitu Kerjalah di perusahaan bareng gitu kan Atau kalau mungkin perusahaannya nggak memungkinkan kerja bareng Teman-teman bisa cari perusahaan yang dekat dari perusahaan teman-teman Atau perusahaan yang dekat dari apatau teman-teman Sehingga nanti teman-teman itu masih bisa tinggal satu rumah ya seperti itu Nah itu cara yang mungkin bisa teman-teman lakukan Jika seandainya teman-teman itu pengen tinggal bersama keluarga dalam jangka waktu yang panjang ya Nah terus bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sekarang udah tinggal bareng Dengan pasangannya di Jepang dengan sama-sama menggunakan Visa Tokutei Gino Tetapi memiliki keinginan untuk punya anak di Jepang Nah sementara kan untuk Tokutei Gino sendiri itu kan untuk bisa Kajuku Taizai nggak bisa Nah gimana sih caranya? Nah disini gue juga udah pernah ya komunikasi atau diskusi dengan orang TSK ya soal ini ya Nah jadi sebenarnya ketika teman-teman itu punya anak di Jepang Terus dengan menggunakan Visa Tokutei Gino Sebenarnya perusahaan itu nggak akan mempermasalahkan Karena ya kita kan sama statusnya dengan orang Jepang Mau punya anak juga nggak masalah Cuma kan yang masalah itu adalah permasalahan dalam status Visa ya Kan nggak bisa tuh menggunakan Visa Tokutei Gino Nah ini juga menjadi satu masalah yang baru ya Sementara kan Tokutei Gino Ichigo itu nggak bisa menggunakan Visa Kazuku Taizai gitu kan Nggak mungkin kan anaknya baru lahir langsung dia terpulang gitu Nggak mungkin ya Nah jadi disini gue udah cari informasi ya tentang Visanya itu Di website imigrasi juga Sama orang Kumiya, orang TSK itu gue juga udah pernah ngomong ya Nah jadi kalau seandainya nih teman-teman punya anak Melahirkan anak ya di Jepang Nah anak teman-teman itu nanti akan diberikan Visa Tokutei Katsudo ya Jadi Visa Aktifitas Khusus ya Selama satu tahun Jadi setelah satu tahun itu Visa Tokutei Katsudonya Nggak memungkinkan untuk berpanjang ya Jadi mau nggak mau anak teman-teman itu harus pulang ya setelah satu tahun di Jepang Jadi mungkin kalau seandainya anaknya udah satu tahun Mungkin teman-teman pulang dulu ke Indonesia Antarin anaknya tinggalin sama orang tua atau neneknya Mungkin seperti itu ya Karena memang nggak memungkinkan untuk membawa Menggunakan Visa Kazoku Taizai Nah jadi mungkin Itu yang sih yang agak sulit ketika mungkin teman-teman memutuskan punya anak di Jepang Dengan menggunakan Visa Tokutei no Ichigo berdua gitu ya Kecuali kalau seandainya teman-teman itu pemegang Visa Engineering Atau pemegang Visa Tokutei no Nigo itu Teman-teman bisa mengapply Visa Kazoku Taizai ya seperti itu Nah jadi lebih kurang seperti itu ya Bagaimana cara untuk membawa keluarga ke Jepang ya Menurut gue sih memang cara yang paling bagus itu Ketika teman-teman pengen tinggal bareng berdua lebih lama Yaitu adalah dengan mengajak pasangan teman-teman Juga bekerja dengan menggunakan Visa yang sama Mungkin dalam hal ini Visa Tokutei no ya Tapi kalau mungkin menurut teman-teman itu agak sulit ya Proses pengapain Visanya juga proses belajarnya Mungkin cara yang paling simpel ya itu Teman-teman bisa mengundang keluarga dengan menggunakan Visa turis Seperti itu ya tetapi mungkin Untuk Visa turis ini akan Biayanya akan jauh lebih mahal ya Karena mungkin setiap sekali 3 bulan Atau mungkin dalam setahun harus mengundang keluarga Berapa kali gitu kan Belum lagi tiketnya segala macemnya Itu kan juga makan Biaya seperti itu ya Nah jadi lebih kurang seperti itu Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan Seputar Visa atau segala macam Itu silahkan tulis di komen Gue bakal jauh sebuah mungkin Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman Dan sampai ketemu di video berikutnya Cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax